Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi Min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyidrilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tawhidan Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla Wa anta tajualul hazna idha syi'ta sahla Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbaman ahabbaka Wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamarrahimin Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrabbilalamin Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini Disertai dengan rahmatan berkata Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal alamin Kesempatan yang sangat berbahagia ini Insyaallah kita akan membahas Satu tema yang sangat-sangat penting Dalam kehidupan kita khususnya Untuk menyelamatkan kita sendiri dan keluarga sendiri Dari berbagai macam hal-hal yang mungkin Di dalam lingkungan kita Siapapun bisa terjebak di dalam masalah ini Siapapun bisa terjebak dalam masalah ini Karena apa? Karena kalau kita lihat yang namanya ujian Ujian itu Ujian yang ada Fitnah yang ada Iya Ataupun situasi yang ada Sampai banyak orang kecele Ataupun terjerumus Itu karena dua hal Yakni adalah karena Subhat dan syahwat Iya Antara subhat dan syahwat itu adalah Dua hal yang tidak pernah terpisahkan Dari zaman dulu sampai saat ini Bunda ayah anda yang berbahagia Ketika kita membicarakan tentang subhat dan syahwat Ingin rasanya untuk diketahui Kalau yang namanya syahwat itu apa Subhat itu apa Dan bagaimana bahayanya Dan seperti apa mereka merusak kita Merusak kita Benar Antara subhat dan syahwat ini Dua-duanya sangat-sangat berbahaya Dan dua-duanya sangat-sangat harus kita ketahui Kalau syahwat itu adalah satu keinginan Yang mungkin kita ingin memiliki sesuatu Karena rasa suka Rasa cinta Rasa senang Maka hal yang kita inginkan itu Berusaha untuk kita miliki Syahwat kita Misalnya dalam Al-Quran ada kata-kata Dan selanjutnya Ini adalah bagian daripada syahwat Siapa sih diantara kita Yang tidak pernah senang dengan lawan jenis laki Senang perempuan Perempuan senang laki Itu syahwat Tidak dilarang Silahkan saja Itu adalah bagian daripada syahwat Selanjutnya dengan menyebutkan Dari anak-anak Banget lucunya Anak-anak yang kita miliki Ingin sekali punya anak Itu adalah syahwat Bahkan dari syahwat kita Terkadang berlebihan Untuk membahagiakan anak Menyayangi anak Karena syahwat yang ada Kadang-kadang kita lupa daratan Lupa Karena ingin memiliki dunia Itu adalah syahwat Ingin mendapatkan rumah Ingin mendapatkan apa saja Kekayaan Karena apa Karena yang namanya emas Ataupun Yang namanya perak Ataupun semacamnya Itu terkadang menggiurkan orang Dalam kehidupan ini Maka usuhikum wa iya ya nafsi bitak Wallah Ini adalah syahwat Pancingannya Ini sekedar Apa namanya Muqaddimahnya untuk diketahui Yang ada dalam Al-Quran dulu ini Dulu namanya kuda Yang diangan-angankan Kuda yang diingin-inginkan Kuda yang diharapkan Untuk dimilikinya Kadang-kadang sekarang Ya kendaraan Bisa jadi motor Bisa jadi mobil Bisa jadi pesawat Bisa jadi apa Pokoknya itu adalah Angan-angan Dan itu adalah Rasa yang ingin memiliki Jujur saja Kalau seandainya kita Belum punya motor Ingin rasanya punya motor Itu adalah Apa namanya Syahwat Ingin memilikinya Motor Mobil Kendaraan Terus naik Terus naik Itu syahwat Iya Selanjutnya apa lagi Setelah khaylub al-an'am Al-an'am itu binatang ternak Binatang ternak Walharf itu adalah Tempat bercocok tanam Punten ingin saya rasakan Ataupun ingin saya sampaikan Dengan singkat Bahwa yang namanya syahwat ini Adalah Rasa cinta Rasa suka Kepada sesuatu Sehingga kita ingin memilikinya Ingin mendapatkannya Boleh ke dalam Islam Boleh Tapi yang tidak boleh Itu ketika Cara mengambilnya Keliru Ada orang Bagaimana caranya Untuk mendapatkan kedudukan Harus memfitnah orang lain Itu adalah Karena syahwat Iya Ada orang Karena ingin mendapatkan harta Sehingga dia tidak peduli Halal haram Syahwatnya Telah melanggar Daripada ketentuan Ketentuan Allah Ini syahwat Ini syahwat Iya Syahwat Apa coba Terkadang manusia Mengikuti syahwatnya Sehingga lupa halal dan haram Iya Sehingga lupa halal dan haram Ada satu hadis Rasulullah SAW Saya sengaja untuk melihat syahwat dulu Betapa bahayanya Dendang masalah syahwat ini Dalam Dalam hadis Rasulullah SAW Jadi digambarkan ada satu jalan Yang mana Saya gambarkan Untuk hadis ini Digambarkan ada satu jalan Syirat Iya Dalam syirat ini Ada pagar Jadi ada jalan lurus Di dalam Pagar Dalam jalan ini Kiri kanan ada Pagar Iya Ada pagar Selanjutnya Fihima abu'abun Mufattahatun Di antara Yang namanya Pagar yang Di pinggir jalan itu Ada yang namanya Pintu-pintu Bayangkan ya Di pinggir Ada jalan lurus Pagar Di setiap pagar Ada apa tadi Ada pintu-pintu Iya Abu'abun Dan terbuka Artinya apa Di setiap pintu itu Hanya tertutup dengan Kain tipis saja Tertutup dengan kain Jadi sekarang Yang namanya pintu itu Tidak punya daun pintu Tapi pintu itu Hanya tutup dengan hording Bisa dipahami ya Bayangkan ini Jalan lurus Setelah itu Sisi-sisinya pagar Pinggir-pinggirnya pagar Agar tetap berada di jalan itu Tapi Di jalan lurus itu Ada pagar Dan di setiap pagar itu Ada beberapa saat Beberapa tempat Pintu Pintu-pintu Pintu-pintu Dan pintu itu Hanya tertutup dengan apa Hording aja Selai kain saja Berkha Iya Selai kain saja Selanjutnya Apa yang terjadi disini Wa'adababin siratin Yada'in yakul Di ujung sana Di ujung Ujung sana Di ujung Daripada Jalan tersebut Ada seorang yang memanggil Apa yang dia panggil Dia mengatakan Kata-katanya Ya Yuhannas Uduhkulu siratu jami'an Wala ta'waju Hai manusia Masuk dalam jalan ini Lurus Lurus Jangan belok-belok Itu kata yang dimana Yang di depan Yang di depan Hai lurus Jangan belok-belok Lurus Maju terus Lurus Jangan belok-belok Itu perumpamaannya Dan ada juga Da'in Seseorang yang memanggil Faukos sirat Di atas sirat itu Subhanallah Di atas jalan itu Ada juga yang memanggil Dengan mengatakan Kalau seandainya Dia membuka Jujur saja bunda Ayah anda Kalau sedang berjalan Ada pintu Terus agak sedikit-sedikit Hordengnya kebuka Penasaran gak ingin lihat? Penasaran ya? Ini ada siapa sih disitu kok? Nah gitu Tapi kalau seandainya tertutup Pintunya gak penasaran Yang bikin penasaran itu Kalau terbuka-terbuka sedikit Penasaran? Udah senyum-senyum aja kita Subhanallah Iya kenapa? Ini penasaran terbuka sedikit Ada apa nih? Nah Ketika ada terbuka sedikit Di atas itu ada seorang Da'i juga Jangan mengatakan Waihak La taftah Hei hati-hati Jangan buka Celaka kamu Intaf tahutelijuh Kalau anda membukanya Pasti anda masuk Karena orang sudah membuka itu Pasti terperangkap Dan ingin masuk Iya Ini dia gambarannya Lihat saya sampaikan lagi Ada satu jalan yang lurus Lurus jalannya Di samping kiri kanannya ada apa? Pagar Dan setiap pagar itu ada apa? Pintu Pintunya hanya terhalang dengan Kain Hordeng Di atas depan sana ada seorang yang memanggil Masuk semua Lurus-lurus Jangan belok kanan Jalan belok kiri Lurus-lurus Seperti itu Iya Dan apabila Orang yang sedang berjalan itu Berkeinginan untuk melihat Apa tadi? Hordeng yang terbuka Di atas ada lagi seseorang yang apa? Di atas lagi seseorang da'i lagi Ada da'inya ada berapa jadinya? Dua Satu di ujung sana Satu lagi Di atas Dia katakan Hati-hati Jangan lihat Jangan buka hordengnya Kalau kamu coba-coba buka hordeng Kamu pasti masuk Kalau kamu coba-coba buka melihatnya Anda bisa masuk Nah ini hati-hati ini Maka para sahabat mengatakan Apa artinya ya Rasulullah Rasulullah menjawab Dengan kata-kata yang sangat luar biasa Kita perhatikan maknanya Dalam hadis ini Rasulullah s.a.w. mengatakan Kata-katanya Subhana Subhana Passirat al-Islam Sirat ini Jalan ini adalah jalan Islam Wasuran Artinya apa? Pagar ini adalah Hududullah Coba kalau seandainya rumah pakai pagar Itu buat jadi apa? Batasan kan? Dalam Islam ini ada batasan-batasannya gak? Ada halal Ada haram Ada batasan-batasannya Yang namanya Pagar itu adalah sebagai apa? Batasannya Iya Pagar ini adalah sebagai batasannya Rasulullah s.a.w. mengatakan Wassirat al-siratul Islam Wassurani hududullah Batasan wal-abwabul mufattaha Atau mufattaha Muharimullah Pintu-pintu Yang terbuka sedikit tadi Itu adalah Apa coba? Yang tertutup dengan kain salah itu Itu adalah Larangan-larangan Allah Jadi pintu itu ibarat Larangan-larangan Allah Kalau ibu bapak lurus saja Gak liri kanan, liri kiri Segala macamnya Apalagi tidak membuka Insya Allah Lulus sampai ke ujung Tapi kadang-kadang Kita ini Punten-punten Lagi lurus Penasaran lulu Penasaran lihat kiri kanan Penasaran lihat kiri kanan Kiri kanan Padahal Kita sudah tahu Ibaratnya pintu yang terbuka Dan disitu ada kain tadi Hakikatnya itu adalah Muharimullah Itu adalah Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan diatasnya Ada seorang da'i Dengan mengatakan Awas celaka Jangan kamu buka Horden itu Apabila kamu buka Kamu celaka Masuk ke dalamnya Siapa yang memanggil diatas itu Rasulullah menjawab Yang diatas itu adalah Wa'idun Seseorang yang memberi peringatan Kepada kamu Wa'idullah Fi qalbi kulli muslim Hakikatnya Yang menyuruh kamu Menyuruh kita Untuk selalu lurus Tidak ada yang diatas Yang diatas Itu yang di depan Siapa tadi da'inya Belum saya sampaikan Yang da'i di depan Yang dikatakan lurus Jangan belok Lurus itu adalah Al-Quran Al-Quran Dan sunnah Di depan sana Manggil Eh lurus Ayo terus lurus Awas hati-hati Jangan kanan Jangan kiri Awas hati-hati Kita jalan terus Tapi kadang-kadang lagi jalan Liri kanan Liri kiri Liri kanan Yang diatas Eh hati-hati Jangan lihat kanan Eh jangan lihat kiri Awas Jadi disitu ada dua da'i Yang di depan itu Quran Iya Yang diatasnya itu adalah apa Rasulullah mengatakan Qalbu kullu muslim Artinya adalah hati nurani Setiap muslim Hati nurani Coba Seorang muslim Kalau pakai hati nurani Puntan-puntan Jujur apa tidak Jujur Kalau pakai hati nurani Allahu Akbar Allahu Akbar Misalnya adhan Ketika hayi ala sholah Ketika hayi ala falah Jujur Kata hati nurani Enaknya apa Sholat Tapi kata hawa nafsu Ini syahwat Tidur Subhanallah Itu kata syahwat Iya Kata syahwatnya dengan mengatakan Jangan infak Jangan infak Tapi kata hati nurani Benar sih Kayaknya harus diinfakan ini Subhanallah Saya pernah menyampaikan bunda Setiap infak yang dikeluarkan Uang yang dikeluarkan Sekecil apapun Uang itu Harta itu Berbicara tiga kalimat Saya pernah menyampaikan Masih ingat kalimat-kalimatnya Apa yang diucapkan Iya Kalimat-kalimat yang diucapkan Ketika ibu infak Seratus ribu Lima puluh ribu Misalnya dua puluh ribu Ketika masuk infak ini Uang itu berbicara Yang pertama apa Pembicaraannya Uang itu berbicara Mengatakan Ya fulan Ya fulan itu kepada bunda Ya fulana Ya fulan kepada bapak Ya wahai bapak Wahai ibu Kata uang Aku tadinya sedikit Tapi kau infakan aku Maka aku jadi banyak Bukankah setiap harta ini Berlipat ganda Paling tidak sepuluh kali lipat Bahkan dalam beberapa riwayat Ilah Dilipat gandakan Sampai tujuh ratus kali lipat Subhanallah Kata uang itu Fulan tadinya aku sedikit Tapi kau infakan aku Maka aku jadi banyak Masya Allah Itu dia Harta yang kita infakan Terus harta itu bilang apa lagi Kata harta itu bilang ini lagi Ini kalau kata Kita denger gitu Harta itu bilang yang kedua Apa yang kedua dia bilang Ya fulan Lihat Iya Tadinya aku tidak abadi Tapi kau telah memasukkan aku Ketempat ini Maka aku jadi abadi Bahkan nanti kita jumpa di akhirat Masya Allah Iya Tadinya aku tidak abadi Tapi karena kau memasukkan aku Untuk di akhirat Maka aku jadi abadi Akhirat itu abadi apa enggak Abadi Dunia abadi enggak Tidak abadi Maka setelah dikirim ke akhirat Otomatis jadi apa Abadi Masya Allah Lalu yang ketiganya Uang itu Ya fulan Tadinya Aku dijaga olehmu Tapi karena engkau telah infakan aku Maka sekarang aku yang akan menjagamu Dari api neraka Masya Allah Coba ibu bapak sekarang Yang punya duit Ditaruh di mana Dompet-dompetnya Ditaruh di mana Disaku Kalau enggak Di tas-tasnya Ditaruh di mana Di depan Kenapa enggak Taruh di luar aja jauh gitu Kenapa Takut apa Takut tilang Kenapa takut tilang Ada duitnya ya Hari ini Anda menjagaku Kata uang Tapi begitu engkau infakan Aku yang menjagamu Dari api neraka Masya Allah Maka kalau dilihat Daripada kata-kata syahwat Yang ada Pasti apa yang kita miliki Ingin memiliki sesuatu Yang instan Apa dan apa Tapi pun Simpan kata-kata ini Baik-baik Maka kadang-kadang Orang memiliki syahwat Yang tinggi Begitu duduk di majlis taklim Dia sadar Bisa jadi Ditinggalkan Syahwatnya Karena demi apa Demi Yang suka minum khomr Misalnya Yang suka Na'udzubillah Yang suka bergunjing Misalnya Karena syahwatnya Misalnya Yang suka Mengadu domba Kenapa mungkin Karena syahwatnya Yang tidak sholat mungkin Kenapa Karena syahwatnya Yang tidak impak Karena syahwatnya Begitu mendengar tausia Mendengar Tausia Apa Da'wah Ataupun Mendengar dari kalimat-kalimat Yang disampaikan Para alim ulama Lalu menyampaikan Hati-hati di akhirat Begini Hati-hati nanti Di alam kubur Begini Kira-kira Orang tidak pernah sholat Syahwatnya bagaimana Aduh Ngeri ah Saya sholat nanti ah Bisa sadar Aduh Nggak enak ya Kalau saya nanti Berbohong Bahaya ah Saya nggak bohong lagi ah Aduh bahaya nih Ternyata bergunjing itu Dosanya Nggak ah saya Nah Padahal Syahwat itu tadinya ada Tapi begitu dinasihati Tahu dengan akibatnya Tahu dengan efeknya Tahu dengan dosanya Dia tinggalkan Itu ketika berkaitan dengan apa Syahwat Syahwat Jadi kalau syahwat ini Berkaitannya dengan iman Waalaikumsalam Ketika imannya naik Insyaallah Syahwatnya bisa terkendali Makanya ketika iman itu naik Masya Allah Dia amal sholat dilakukan Tapi begitu imannya turun Masyiat yang dikerjakan Itulah yang terjadi syahwat Maka syahwat ini Berkenaannya dengan apa Iman Makanya dengan Al-imanu ya zidu Waian Kus iman ini akan apa Naik turun Naik dengan amal sholat Nah itu dia Iman itu Turun dengan amal salah Amal salah itu Karena syahwat yang ada Dia melakukan dosa Dia melakukan kekeliruan Karena syahwat yang ada Hati-hati Tapi Begitu dikasih nasihat Bahkan masuk dalam imannya Insyaallah dia berubah Itu syahwat Yang tadinya makan riba Karena syahwat Lepas Atau karena dia sadar Iya Dia syahwatnya Ingin melakukan maksiat Syahwatnya malas ibadah Syahwatnya malas untuk bersilaturahim Syahwatnya malas untuk takziah Syahwatnya malas untuk memenuhi undangan Syahwatnya malas untuk hadir di majlis ta'im Begitu tahu keutamaannya Begitu tahu bahayanya Hal yang diharamkan Akhirnya dia tinggalkan Itu syahwat Bahaya gak syahwat ini Sangat bahaya Tapi Menurut para alim ulama Ahlil ilm Syubhat jauh lebih bahaya Daripada syahwat Nah ini dia sekarang Kenapa saya mulai dari syahwat dulu Iya Bunda Ketika bunda melakukan satu kekeliruan Karena syahwat Ayah anda Ketika melakukan satu kekeliruan Dalam syahwat Insyaallah sadar itu salah Orang tidak sholat Sadar gak Sadar gak Kalau dia itu sedang berbuat dosa Sadar Ketika sedang berdusta Dengan syahwatnya Karena ingin didengar oleh orang lain Dia sadar gak dia dusta Sadar Itu syahwat Itu syahwat Subhanallah Itulah keadaannya Tapi Begitu masuk yang namanya syubhat Terkadang orang tidak faham Kalau dirinya berbuat salah Dan dia merasa dirinya benar Karena syubhat ini Merusak pola pikir Syubhat ini merusak pola pikir Na'udzubillah Khamar haram Kenapa? Khamar diharamkan Lihat dalam Al-Quran Blah-blah dengan jelas Innam al-khamru wal-maisir wal-azlamur Ini adalah Fajtan ibu harus tinggalkan Karena ini khamar Karena ini adalah hal yang berbahaya Ini syubhatnya Khamar Khamar dulu kan Bikinnya gak pakai ilmunya Main disimpan saja Segala macam Anggurnya setelah itu jadi khamar Tapi kalau sekarang kan khamar Dibikin apa? Ada takarannya Ada racikannya Belum pakai bahan itu Pakai bahan ini Kayaknya khamar dulu yang harap Ya sekarang itu enggak Itu syubhat itu Syubhat Nanti saya akan terangkan Lebih jelas lagi Iya Atau lebih dalam lagi Orang yang Syubhat ini adalah Kalau tadi Syahwat apa? Syubhat ini Kalau dalam bahasanya itu adalah Memang Apa namanya? Rabun Ataupun abu-abu Ataupun punten-punten Ada sengaja orang yang mensubhatkan Iya Orang sengaja membuat Syubhat Saya mulainya dari sini saja Bunda ayah anda Sekarang ini Banyak sudah nampak Sesuai itu yang haram Dilemparkan lagi Hal-hal yang aneh Sehingga Merasa Kayaknya halal deh Keperti itu Sesuatu yang halal Disyubhat-syubhatkan Akhirnya Kayaknya haram deh Seperti itu Dan sekarang ini Bahaya syubhat ini Menyerang kepada setiap Mu'minin-mu'minat Quran disyubhat-syubhatkan Maksudnya apa? Nih Quran ini Nggak sama nih Quran ini Ada satu ayat Dengan ayat yang lain Tidak cocok dan tidak sesuai ini Ada yang begitu Nih hadis Rasulullah ini Nggak cocok Tidak sesuai ini Dengan zaman sekarang ini Syubhat Subhanallah Iya Ini sejarah Ini sejarah Kenapa? Hati-hati Bunda ayah anda Syubhat ini Menyerang pola pikir Menyerang dalam pemahaman Sehingga orang Bisa melakukan Satu perbuatan Yang dia kira itu Adalah benar Padahal Salah Dalam Al-Quran Sudah digambarkan Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alladina zolla Su'yuhum fil hayatu dunya Wahum Yahsabuna Annahum Yuhsinuna Sun'a Mereka berada Dalam satu jalan Padahal dia sesat Tapi dia mengira Apa yang dia lakukan Itu perbuatan yang benar Perbuatan yang suhih Sampai dia berani Mati di jalan itu Sampai dia berani Mati-matian Apa namanya Menjaganya Kenapa? Karena dia mengira Itu adalah Benar Ini syubhat Sekali banyak Babi haram Tuh lihat Ada dalilnya Mikir lagi Babi haram Kenapa haram ya? Orang Rasul kan dulu Yang mengharamkan babi itu Zaman dulu ya Kenapa? Hmm Sekarang sih halal Kenapa? Babi yang diharamkan itu Babi yang tidak diternak Babi yang di hutan Tapi kalau babi yang dibersihkan Tiap hari Tempatnya divaksin Tiap bulan Dimandiin Dibersihikin tempatnya Dibuang kotorannya Segala macam Dijamin kebersihannya Makanannya pun terjamin Ah ya gini mah Halal Ah itu Islam sudah gak cocok lagi nih Babi itu halal Nah astagfirullah Itu adalah Dibikin apa? Syubhat Aneh-aneh saja Ngeri-neri-neri Untuk masalah syubhat ini Sekali lagi Terjadinya syubhat Satu Karena Ketidaktahuan ilmunya Satu karena Belum tahu ilmunya Yang kedua Karena apa? Karena kedua Ada orang Yang sengaja Mengabu-abukan Hukum tersebut Sehingga Kita jadi Terpengaruh Bisa jadi begitu gak? Bisa jadi Contoh-contoh Di zaman Di zaman Di zaman Umar Ibn Khattab Iya Di zaman Umar Ibn Khattab Saya sampaikan disini Di zaman Umar Ibn Khattab Ada seseorang yang datang Na'udzubillah Iya Orang datang dari Irak Datang dari Irak Saya temukan kisah ini Datang dari Irak Ke Madinah Datang ke Madinah Dengan membawa syubhat yang ada Tiba Ke kota Madinah Dan dia datang Kemana? Ke pasar Kalau pasar itu Bukan tempat Majlis taklim ya Kalau pasar itu Bukan tempatnya Duduk orang-orang Belajar mencari ilmu ya Tapi yang namanya pasar Tempat jualan Tempat apa Tapi rata-rata Memang muslim Masuklah disitu Di pasar Tiba-tiba Orang itu datang Dengan mengatakan Tahu gak Sambil nyantai Saya bingung nih sama Quran ini Kenapa? Ini satu bilang ini Ayat ini bilang ini Ayat ini bilang ini Jadi gak tau saya Benar apa enggaknya Mana Quran ini? Dijawab Sama orang-orang Yang lagi di pasar gitu Memang kamu temukan apa? Memang kamu temukan apa? Dijawab Lihat di dalam Al-Quran ini Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam suratul Rahman Dengan mengatakan Fayaumma idhillah yus'alu anzan bi'in sun walajan Iya Hari ini Atau hari itu Pada waktu hari itu Pada waktu itu Tidak ada yang ditanya Tentang masalah dosanya Antara manusia dan jin Tidak ditanya Sudah dipahami gak ya? Jadi saat itu Tidak ditanya lagi Jin dan manusia Tentang dosa-dosanya Jadi dosa-dosanya Tidak di apa? Tidak ditanya Iya Ini perkataannya Tapi dalam surat yang lain Suratul Nahal Dikatakan Fawarabbika lanas'alan nahum ajma'in Iya Fawarabbika lanas'alan nahum ajma'in Dan Yang namanya Allah subhanahu wa ta'ala Akan bertanya kepada kalian Tentang apa-apa yang telah kalian lakukan semuanya Lanas'alan nahum ajma'in Bisa dipahami gak dua ayat ini? Saya ulangi lagi Biar konsentrasi semuanya Orang itu bikin syubhat Bikin syubhatnya gini Bikin syubhatnya gini Ah Yang namanya Quran itu bingung Satu bilang ayat ini gak ditanya Kelakle akhirat Satu lagi ayat ini bilang ditanya Masa sih? Iya coba lihat tuh dalam suratul rahman Dengan mengatakan Ya'umai dhillah yus'alu anzan bihi insul walajan Iya Dengan menyebutkan Bahwa saat hari itu Tidak ada lagi yang ditanya tentang dosanya Manusia juga jin tidak ditanya Saat itu Tidak ditanya Antara jin dan manusia itu Tidak ditanya dosa-dosanya Tapi dalam ayat lain adalah Dan Tuhanmu atau Rabbmu akan bertanya kepadamu Tentang apa saja yang telah anda kerjakan Semuanya Lalu dia nanya Nah Quran itu coba Ditanya apa gak? Kita di akhirat nih Satu ayat gak ditanya Satu ini gak ditanya Yang bener yang mana sih? Bisa diketahui gak perbedaannya nih? Bisa diketahui ya? Sudah pada makan belum nih? Udah Subhanallah Saya ulangi lagi Saya takut bingung Kenapa? Saya takut bingung Dua ayat yang kelihatan berbeda Satu ayat dengan menyebutkan Tidak akan ditanya Kelak manusia dan jin di akhirat Satu ayat lagi Akan ditanya semuanya Apa yang dikerjakan Iya Maka orang ini mengatakan Ditanya apa gak sih? Ditanya gak nih Quran ini Gak beres ini Ditanya apa? Maka setelah itu orang bingung Iya ya Ditanya gak ya? Pindah ke tempat ini Ngomong gitu lagi Setelah ini bingung Pindah ke tempat ini Ngomong lagi Setelah itu bingung Tentah tempat ini lagi Emang tujuannya bikin bingung dia Nanya Setelah buang Pemikirannya Taruh sini datang Sini buang Memang dia ingin memberikan subhan Omar bin Khattab tahu Ini ada masalah Ini orang ini Panggil Panggil sama Omar Kenapa kamu? Dari mana kamu? Saya dari Irak Nama kamu siapa? Saya temukan namanya Sabiq ibn Osan Iya Sabiq ibn Osan Ditanya ya Sabiq ibn Osan Nama kamu itu? Iya Dari mana Irak? Ditanya Kamu ini Apa yang ada Dalam fikirannya? Dikatakan Ya Amir Al-Muminin Saya ini Bingung ini Dengan Quran ini Bingung kenapa? Sampai sekarang saya gak tahu jawabannya Kenapa? Dalam Al-Quran Suratul Rahman Disini diartikan Bahwa sesungguhnya Nanti tidak ada lagi yang ditanya Walah manusia atau jin Tentang masalah apapun Tidak ditanya lagi Berarti tidak ada pertanyaan Nanti di akhirat ini Tapi di dalam ayat lain Tapi dulu justru dalam ayat ini Dan Tuhanmu akan bertanya Kepada apapun yang Anda kerjakan Jadi yang benar yang mana? Ditanya apa enggak? Waduh Nanyanya kepada siapa? Amir Al-Muminin Kalau nanyanya sama orang yang gak paham Kira-kira Ibu bapak bingung gak? Ibu bapak Iya mana sih yang benar ini Quran ini kayak apa? Apa sih? Umar Al-Khattah menjawab Mengatakan Inna yawm al-qiyamah tu tawiyil Hari setelah kita nanti dibangkitkan Itu panjang sekali jaraknya Panjang sekali Iya Di alam masyarakatnya 50 ribu tahun Bayangkan Iya Di alam masyarakat saja Sementara dalam satu hari dunia Bisa diartikan 50 ribu tahun di akhirat Lama banget Subhanallah Selanjutnya dengan menyebutkan kata-katanya Astagfirullah Cukup lama Cukup lama Maka Yawm al-qiyamah tu waktun tawiyil Pada masa satu tempat Iya Allah tidak bertanya Karena mempleteli Istilahnya apa? Bertanya dengan cepat Kepadanya bukan perlu berjawaban Misalnya gini Kamu zina Kamu berdosa Kamu tidak sholat Kamu kafir Mau jawab apa dia? Jadi maknanya Jadi maknanya Tidak ada waktu Untuk menjawab dari dia Karena semuanya Ikhtikor Ikhtikor itu apa? Penghinaan Misalnya datang Seorang yang sudah jadi penjahat Benar-benar penjahat Udah jelas datanya Tidak usah nanya lagi Kamu nyuri Di Vila sana ya Kamu ngambil speakernya masjid ya Kamu ngambil karpetnya masjid ya Kamu ngambil jamnya juga ya Kamu manggil Apa namanya Tabungannya juga ya Kamu waktu itu Ngadu domba ini ya Ngapun Nah itu gak perlu tanya Tapi langsung Kamu mencuri Kamu ngambil di masjid Kamu ngambil karpetnya Kamu adu domba kan dia Kamu itu Kamu itu Ditanya Ditanya apa bukan itu? Tapi itu artinya apa? Di Di apa namanya? Apa namanya itu? Apa namanya? Di investigasi Perlu tanya apa gak ya? Kalau dibilang Matau Senjata Bren itu Nah dia ditembak Dengan Tekanan-tekanan itu Namanya Teror Diteror Dengan perkataan itu Sehingga dia tidak bisa jawab Maka disini Dengan matanya Karena sudah yakin Dengan kesalahannya Bisa dipahami Bunda Ayah Anda ya Jadi dimatakan Fayaumidhillah Yus'alu anzan Bihi imsu walajan Bagi yang sudah Pasti salahnya Pasti kelirunya Ngapain juga ditanya Tapi langsung Allah Apa namanya? Serang Dengan perkataan-perkataan Kamu zina Kamu tidak sholat Kamu tidak puasa Kamu juga tidak zakat Kamu juga durhaka orang tua Kamu juga tidak pernah Untuk melangkah Sayang kepada anak yatim Kamu juga selalu mengadu domba Kamu selalu putong silaturahim Ayo bawa jawab apa dia? Diam Itu adalah Ihtiqar Iya Tapi dalam ayat ini yang lain Itu adalah bagi orang-orang yang perlu untuk ditanya Kenapa? Mungkin kita akan ditanya Atau dihisap Berarti nanti disana Ada yang dihisap dan ada yang tidak dihisap Pertanyaannya Emang ada yang tidak dihisap? Ada orang kafir dihisap gak? Orang kafir tidak dihisap Ibn Taymiyah mengatakan La hisab alil kafirin Tidak ada hisap bagi orang yang kafir Orang muslim aja dihisap Orang kafir tanpa dihisap Loh Orang kafir kenapa gak dihisap? Orang kafir tidak mau dihisap apanya? Orang dia gak punya la ilaha ilallah Bisa dipahami bunda? Ayah anda Jadi yang punya la ilaha ilallah Itu yang akan dihisap Dipertanggungjawabkan amalannya Kalau tidak punya la ilaha ilallah Dia tidak akan dipertanggungjawabkan amalannya Jujur bunda? Ayah anda saya tanya Misalnya di UI Depok Di UI Depok itu kan banyak mahasiswa ya? Banyak mahasiswa-mahasiswa kan? Apakah setiap yang di UI Depok itu Yang hadir di UI Depok itu Semua mahasiswa? Ada yang Tukang ase Ase-nya, cleaning service-nya Apalagi itu? Tukang kebunnya Ada kan? Subhanallah Tidak semu Pokoknya yang di UI itu mahasiswa Belum tentu Tapi begitu ujian Apakah setiap yang di UI itu dikasih soal ujian? Tidak, yang dikasih soal ujian siapa? Mahasiswa Bapak di UI? Ya di UI Udah berapa tahun? 6 tahun Uh, S1 dong Enggak Saya mau jualan esteler misalnya Oh jadi Saya memang enggak apa Saya berarti di sana Iya tapi saya enggak kuliah Jadi ngapain? Jualan saja Oh berarti Bapak enggak dapat ujian? Ya enggak dapat ujian Walaupun saya di UI? Iya saya enggak dapat ujian Karena bukan mahasiswa Walaupun di dunia hidup Tapi kafir Tidak dapat soal dari Allah SWT Persis sedemikian Kalau seandainya mahasiswa Walaupun Walaupun dia enggak pernah masuk sekolah Tapi ujian Tetap ujian kan? Ujian Walaupun dia cuma La ilaha illallah Solatnya belang-belang Segala tetap di uji Tetap ditanya Karena dia punya apa? La ilaha illallah Maka bangga lah Kalau seandainya kita ditanya Kelak di akhirat Namun lebih bangga lagi Ketika kita lolos Dalam ujian tersebut Masya Allah Nah ini maknanya Dengan mengatakan Kalimatnya Kata Umar bin Khattab Setelah diterakan Kamu faham? Faham ya amirul mu'minin Kalau kamu sudah faham Keluarkan apa yang ada Dalam otakmu subhat itu Dia tanyakan satu-satu Jawab oleh Umar bin Khattab Dia tanyakan satu-satu Dia jawab Umar bin Khattab Setelah itu Habis sudah? Orang itu jawab Sudah habis ya amirul mu'minin Sudah habis Enggak ada lagi Enggak ada lagi Kalau gitu giliran saya Untuk bertanya Kata Umar Lihat kata-kata Umar Kata Umar bertanya Jujur Kamu datang ke Madinah Membawa ayat yang tadi Anda tanyakan Demi pengetahuan kamu Atau ingin membuat subhat orang-orang Bisa dibahami pertanyaan Umar ini Kamu datang ke Madinah Apakah kedatangan kamu ke Madinah Untuk mengetahui istifadah Daripada ayat ini Atau kamu ingin apa? Ingin membuat orang-orang Bingung Ingin membuat orang-orang bingung Dia bilang Ya amirul mu'minin Jujur Saya datang dari Irak Kemari itu Untuk mengetahui yang hak Biar aku tidak subhat lagi Untuk memikirkannya Umar bin Khattom menjawab Tapi kenapa Begitu kamu datang ke pasar Kamu tahu kan Ada aku disini Kamu tahu kan Ada Uthman Ada Ali bin Abi Talib Kamu tahu kan Disini ada Abdullah bin Ru'ah Kamu tahu kan Disini ada Ibn Abbas Ahli tafsir semuanya Kenapa kamu datang ke pasar Berarti kamu datang kemari Bukan untuk istifadah Mengambil ilmu Tapi kamu untuk menenamkan Subhat Fajliduh Kata Umar Pukul Derah dia Karena dia ingin melakukan hal yang subhat Ini hukum dari Umar bin Khattom Di derah Sekarang kira-kira banyaknya Untuk menyebarkan subhat ini Kalau sekarang dari Irak Dari Iran Mau membuat subhat ke sini Gak usah datang Pakai internet aja bisa Coba baca Mau keknya Baca isi-isinya semuanya Bikin aneh kan Fatimah tidak head Karena kemuliaannya Yang Allah berikan kepadanya Ada tuh Fatimah itu tidak head katanya Iya Kenapa kemuliaan Fatimah Itu orang-orang yang mengangkatnya demikian Saking muliaannya Fatimah Tidak head Kenapa Karena dia ini adalah Orang suci Blablabla Segala macam Kalau ibu bapak Mau menyampaikan hadis ini Boleh sampaikan Tapi sertakan hadis ini Adalah bautu palsu Iya Kalau ibu bapak Menyampaikan hadis Sampaikan Tapi harus disampaikan juga Itu hadis palsu Iya Sudah menyebar Terlalu menyebar Maka saya sampaikan sekali lagi Usuikum wa iya ya nafsidita Wallah sekarang Subhat bisa melalui TV Iya Subhat bisa melalui TV Subhat bisa melalui radio Subhat bisa melalui tulisan-tulisan Subhat bisa melalui Whatsapp Iya kan Subhat bisa melalui yang namanya BBM Subhat bisa melalui tulisan-tulisan lainnya Segala macam Subhat itu bisa menyebar Maka punten Hati-hati Subhat ini Lebih parah daripada Syahwat Ketika ada syahwat Melonjak tinggi Ingatkan dengan kematian Insyaallah Reduk Iya Orang yang banyak hartanya Segala ingat kematian Aduh infakan ini Jadi infak Iya Malah sholat begitu Ingatkan dengan kematian Langsung Jadi ingin sholat Seperti itu Tapi kalau sudah masuk Subhat Dia tidak merasa Dia merasa benar saja Dalam Al-Quran tadi Dengan matakan Yahshabuna Mereka mengira Bahwa sesungguhnya Dia melakukan Satu perbuatan yang Baik Yahyuh sinuna sun'a Satu perbuatan yang baik Padahal Keliru Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab Maka kata Umar bin Khattab Fajliduh Jilid dia Dera dia Kenapa mesti didera Yang amirul meminin Karena dia datang Untuk membuat orang Subhat Kira-kira sekarang banyak Di Indonesia yang membuat orang Subhat Bikin bingung Seharusnya didera itu Ya baik itu dari internetnya Biar tidak sembarangan bicara Bikin orang bingung Gimana sih ini Benar gak sih Subhanallah Nanti saya sampaikan Bagaimana cara-cara Untuk menghadapinya dulu Sekarang sudah terlalu banyak Subhat yang ada Terlalu banyak Gampang memforward Sesuatu yang ada Ibu Puntan Bapak Puntan Hati-hati Kalau mau kirim Whatsapp Ataupun untuk disebarkan Lihat dulu Kebenarannya Lihat dulu kebenarannya Benar atau tidak Tahkik dulu Tanya dulu Kalau yakin benar Kirim Saya takut sesuatu yang salah disebarkan Malah kita yang kena dosanya Ngeri Kan gampang kan Saya kirim Ke seratus orang aja Gak usah datang Ketuk pintu satu-satu Assalamualaikum Assalamualaikum Gak usah Langsung Masuk Subhanallah Ini dia teknologi yang sangat canggih Tapi hati-hati Subhat bisa menyebar Kesana kemari Quran bisa dianehkan Hadith bisa dianehkan Kaul ulama bisa dianehkan Kenapa Ini subhat yang ada Mengerikan sekali Subhanallah Iya tadi saya sampaikan Lalu kata Umar bin Khattab Mengatakan Sudah dipukul Diderah Buka Imamahnya Dibuka imamahnya Tahu imamah? Kalau orang Arab Pakai imam dibuka Kenapa? Pukul juga otaknya Karena di otaknya ini Ada subhatnya ini Apa kau dihajar Sampai bebak belur? Tidak Penghinaan saja cukup Ada siwak Saya Puang ya Subhatnya Pakai siwak aja Sakit gak kira-kira Kalau digini pakai siwak? Iya Tapi gak sakit banget Kayak dihabak-habak begitu Iya pukulannya Cukup aja Keluar Trak Keluar Trak Keluar Itu ada satu pemukulan Yang sakit Di badan Tapi ada sakit di hati Iya kan? Biasanya Kalau kata-kata dengan mata Kalau sakit di badan Mungkin pukulannya Tapi kalau sakit di hati Cukup dengan Lisan Subhanallah Setelah dengan Dengan apa namanya Pukulannya Umar bin Khattab Mengatakan Apakah di otakmu Masih ada sisanya? Ada sisanya Gak di otakmu Yang subhat itu? Gak ada yang Gak berumum ini Gak ada Ya sudah Kalau gitu Kamu balik lagi ke Irak Dan jangan sampai sekali lagi Datang kemari Untuk membuat subhat Subhanallah Ibn Sirin Pernah kejadian? Ibn Sirin ini adalah Seorang yang sangat luar biasa Ketika dia sedang berkhutbah Sedang berkhutbah Sedang membuka majlis ta'lim Tiba-tiba Ibn Sirin tahu Gelagat orang itu kan Sekali bertanya Dua kali bertanya Tahu kan gelagatnya kan Dalam majlis itu Dia bertanya Dan sudah tahu gelagatnya Pertemuan pertama Pertemuan kedua Sedang tahu Sia lagi Sedang ajar lagi Angkat tangan lagi Ya Syekh Ibn Sirin Saya ingin bertanya Tolong dengarkan dulu Kata Ibn Sirin Maaf Nanti ya Kalau sudah pelajaran Baru anda boleh bertanya Kenapa? Karena nanti Kalau seandainya dia bertanya Bikin syubhat orang Orang-orang akan jadi apa? Terpengaruh dengan pertanyaannya Nanti Karena tahu ingin menyebarkan syubhat Ya Ibn Sirin Saya Satu kalimat saja Ingin saya bertanya Kata Ibn Sirin Jangankan satu kalimat Setengah kalimat juga gak boleh Subhanallah Ya Ibn Sirin Tolong dengarkan perkataan saya Lalu kata Ibn Sirin Mengatakan Kalau anda tetap berdiri Aku yang keluar Kalau gak Kamu yang keluar Saking menahannya Pintu syubhat untuk ada Untuk ada di muka bumi ini Tidak boleh syubhat ini Kenapa? Bahaya bikin orang bingung Omar Ibn Khattab pernah terjadi Omar Ibn Khattab ini Jumpa dengan orang-orang Yahudi Lalu orang-orang Yahudi mengatakan Ya Omar Di Madinah Ini ada kutipan-kutipan Taurat yang bagus sekali Tolong dengarkan Lalu Omar Ibn Khattab mengatakan Coba saya dengarkan bagaimana sih Lalu dibacakan Taurat ini Lalu Omar Ibn Khattab Mendengar ada beberapa Kata-kata yang cukup menyentuh Dalam hatinya Gak usah tau Lagu aja bisa menyentuh Ke hati kita Maka Syair-syair lagu bisa menyentuh Gak tuh? Iya kan? Ini bagus syairnya Bagus syairnya Tapi gak pernah ada bilang Hebat Al-Quran isinya ya Tapi kok ini keren ini Karangannya ini Bagus ini Syairnya bagus ini Kata-katanya bagus sekali Antik nih bahasanya Antik sekali ini syairnya Bunten-bunten Mungkin kita pernah Membanggakan syair yang ditulis oleh manusia Iya Apalagi Sesungguhnya Kalau kita faham tentang Al-Qurwaduh Syairnya luar biasa Luar biasa Iya Jadi usikum Waiyaya nafsi bitaqwallah Tidak ada yang lebih indah Kecuali dari Al-Quran Al-Karim Di zaman Omar Ibn Khattab Ada seseorang Ya Omar Ada satu kalimat-kalimat Yang ada dalam Taurat Tolong anda dengarkan Dibacakan Lalu Omar Ibn Khattab Mendengarkannya 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 Saat mendengarkannya Omar Ibn Khattab Langsung mengatakan Kata-katanya Waduh Bagus Tolong catat ya bagian ini Tolong catat bagian ini Bagian ini Subhanallah Dicatatlah Disimpan dalam satu kertas Dihadapkan kehadapan Rasulullah Ya Rasulullah Kata siapa? Kata Omar Ibn Khattab Iya Ya Rasulullah Ini ada Apa namanya? Ini ada Tulisan Taurat Bagus sekali ya Rasulullah Saya dapatkan Dari orang-orang Yahudi Tulisan Taurat ini Sudah saya catat Ini tulisannya ya Rasulullah 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 sama sekali Tidak melihatnya Rasulullah Apa? Taurat Iya Taurat ya Rasulullah Dari mana? Dari orang-orang Yahudi ya Rasulullah Terus Aku mendengarkannya ya Rasulullah Terus Aku Agak tersentuh dengan Bacaan-bacaan Taurat itu ya Rasulullah Terus Aku kumpulkan Rasulullah mengatakan Kalimatnya Subhanallah Atas syukufil Qur'ani ya Umar Apakah engkau ragu terhadap Al-Quran Wahai Umar Sehingga engkau Masih mencari kata-kata Taurat yang ada Demi Allah Seandainya Musa ada disini Pastikan Musa akan meninggalkan Taurat Dan membawa Al-Quran Demi untuk menghalangi Syubhat yang ada Maka saat itu Umar Ibn Khattab pun Membakarnya Dan menghabiskannya Subhanallah Ini tentang Taurat yang ada Maka daripada itu Rasulullah tidak mau Yang saat itu Kur'an aja Belum sempurna Belum lengkap Belum sampai Masuk disitu ada apa Taurat Subhanallah Jadi hati-hati Yang namanya syubhat ini Kadang-kadang Benar-benar Datangnya dari mana Datangnya dari mana Seolah-olah apa Benar Seolah-olah ini adalah Yakin Tidak Berapa banyak orang mengira Kalau itu benar Padahal Keliru Subhanallah Hati-hati lagi Kasih contoh lagi Ini contoh-contoh Subhat zaman dulu Nanti sebelum masuk ke Contoh-contoh Subhat yang sekarang ini Di zaman dulu Di zaman dulu Yang namanya Bani Israel Itu ibadahnya Hanya di hari Sabtu saja Pernah dengar kisah ini ya Ibadahnya hari Sabtu saja Jadi kalau kita kan Tiap hari Solat berapa kali? Lima Setelah itu Ada kumpulan Sama-sama Hari apa? Jumat Jumat Baru solat Jumatan Setelah itu Selesai Tapi asar Solat lagi Maghrib Solat lagi Isya Solat lagi Demikian adanya Kalau Bani Israel Senin Atau dari 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 Ahad Dari Sabtu gitu Dari Ahad Lalu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Itu full Full apa? Kerja Bisnis Nggak ada ibadah yang disyariahkan Bebas apa saja Di enam hari ini Tapi kalau hari Sabtu Dari pagi Sampai matahari Terbenam Itu nggak ada ibadah Nggak ada Nggak ada kerja Semua apa? Ibadah Jadi kalau subuh Di waktu subuh Pas Pas subuh Itu pas Ada yang mengatakan saat itu Kalau pas Sabtu berarti masuknya ke mana? Ke Kemalam Ada yang mengatakan pagi atau malam Tapi yang jelas di Sabtu itu tidak ada kerja Sabtu itu tidak ada kerja Begitu di malam Ataupun di Sabtu pagi Dia tidak kerja Apa yang dia lakukan? Ibadah Khusus Sampai matahari Terbenam Baru kerja lagi Sebagian ulama waktunya demikian Sebagian ulama berpendapat Waktunya Begitu maghrib Tiba di hari Jumat Beraitu sudah hari apa? Sudah hari Sabtu Maka malam itu Dia Ibadah Sampai full Hari itu penuh Tidak ada Bisnis Jadi harus apa? Ibadah Nah mereka mikir Waduh Kalau Sabtu Kita ini Tidak kerja Ini gimana Cari nafkahnya nih Ibadah Sehari penuh itu Kayaknya tidak enak Sementara Mereka Bisnisnya itu apa? Mancing ikan di laut Ngambil ikan di laut Jaring ikan di laut Ngejaring ikan di laut Baru saat itu Setelah ikannya dijaring Baru pulang Ibadah Seperti itu Ataupun Tiap hari jaring ikan Tiap hari jaring ikan Di hari Sabtu Waktu ibadah Mereka mikir gini Gini aja Kan gampang Begitu kita ini Menjelang pagi hari Iya Caranya apa? Malamnya kita pasang apa? Jaring Pagi kita balik Selama pagi itu Kita ibadah Tapi jaring kita Tetap dimana? Di laut Maka ikan yang lewat Pada waktu itu Tetap milik kita Tapi kita gak ke laut Tapi kita Ibadah Bisa dipahami gak itu? Iya Maka Mereka Berbeda pendapat Boleh gak begitu ya? Kan Allah bilang Gak boleh kerja Kan khusus untuk ibadah Satu lagi bilang Tapi kan kita ibadah Ya tapi jaring kita kan Nongkrong disitu Nanti kalau ikan masuk Sama-sama kita dengan apa? Cara Walaupun orangnya disini Tapi jaring disini sama-sama apa? Sama-sama Kerja Gitu Maka datang ke ulamanya Nah Datang ke ulamanya Ulamanya itu Ulama yang Na'udzubillah Dia bilang Jadi gimana nih? Ya jadi gini nih Kita tetap ibadah Tapi jaring kita Kita pasang Dimana? Di laut Nanti setelah ibadah Kita tarik jaringnya Boleh gak? Dia bilang Oh boleh Kenapa? Karena Anda Tetap ibadah Sementara yang di laut itu adalah Jaringnya Kira-kira menurut ibu bapak Boleh gak itu? Kan Di hari Sabtu Tidak boleh Cari ikan Tidak boleh kerja Iya Maka mereka Tetap di rumahnya Masing-masing Atau ibadah Tapi jaringnya Nempel di Laut Orang bilang Boleh Orang lain Tidak boleh Tapi begitu tanya Kepada orang yang Membuat syubhat disini Boleh karena kalian Ada dimana? Kalian ada di rumah Lalu jaring Ada di Laut Boleh Seperti itu Ternyata Itu adalah Punten Cara-caranya syubhat Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Laqad alimtumul ladhina Tadau minkum Fis sabti Faqulna lahu Kunu Kirodatan Khasi'in Engkau tahu Sesungguhnya Yang aku larang itu Di hari Sabtu itu Berbisnis Full Tidak boleh Melakukan apapun Anda cuma Mengakal-ngakali Saja Anda ibadah Tapi jaring Ada di laut Pastinya ketika Anda ibadah Tidak ada kehusuan Ingatnya kemana? Ke jaring Lagi ibadah Ikan apa yang masuk Sekarang? Ikan apa yang masuk Kira-kira ya? Nggak khusus Walaupun tubuhnya Disini Tapi otaknya Di Jaring Maka yang namanya Ibadah Itu tiga Keutamaan Satu Harus disertakan Dengan Wujudnya Yang kedua Harus disertakan Dengan hatinya Yang ketiga Harus disertakan Dengan bekasnya Jejaknya Ibu bapak Ahli majlis ta'lim Kenapa? Karena suka duduk Di majlis ta'lim Bagus Satu syaratnya Yang kedua apa? Karena selalu bersama hatinya Mendengarkan majlis ta'lim Sehingga ketika Mendengarkan Kadang-kadang Astaghfirullah Kadang-kadang Subhanallah Kadang-kadang Masya Allah Itu hatinya masuk Setelah itu apa? Akhlaknya berubah Itu jejaknya Berarti itu Ahli majlis ta'lim Ibu bapak Ahli ibadah Oh Kalau dia ahli tahajud Bagaimana tahajudnya? Tahajudnya Ya tidur aja Berarti enggak Tahajudnya Kelihatan gerakannya Kelihatan rukunya Itu gerakannya Hatinya Khusuk Bekasnya Jejaknya Jauh daripada kemungkaran Seperti itu Jadi ibadah itu Dikatakan para alim ulama Jasadian Kalbiyan Asharian Itu disebutnya Ibadah itu Harus dengan Wujudnya Harus dengan Hatinya Dan harus ada jejaknya Sementara saat itu Bani Israel Hanya wujudnya saja Tapi apa? Hatinya tidak Makanya Allah katakan Kalian sudah tahu Bagaimana sesungguhnya Apa yang terjadi pada hari Sabtu Buat mereka Mereka tahu Tidak boleh berbisnis Di hari Sabtu Tapi mereka melakukan hal ini Sesungguhnya Apa yang mereka lakukan Itu telah melanggar Daripada apa yang Allah tentukan Ini adalah orang-orang rakus Kunu Kiradatan khasiin Jadilah mereka kera yang hina Na'udzubillah Sampai beberapa ulama Mengatakan mereka jadi kera Tiga hari terus mati semuanya Ada beberapa ulama Mengatakan Bukan jadi kera Tapi sifatnya Seperti sifat kera Rakus Waktu ibadah masih kerja Na'udzubillah Coba kera Begitu dikasih jambu Ditangkep gak dia? Kasih jambu lagi Tangkep lagi gak? Tangkep Habis itu Makan-makan Disini sudah penuh Disini sudah penuh Tangkep lagi Tangkep lagi Bisa jadi nangkep semuanya Itu rakus Ada gak kira-kira pas di hari Jumat Pas di hari Jumat Dia gak Jumatan Tapi bisnis ada gak kira-kira? Coba Ibu-ibu mungkin bisa mengetahuinya Ya karena kalau kita kata Jumatan Gak tau kan? Tapi bisa dilihat Orang lagi Jumatan Mungkin Na'udzubillah Masih melakukan aktivitas di pasarnya Segala macam Kalau dilihat KTP-nya Insya Allah apa? Muslim Maka tidak mustahil Allah katakan kepada orang Yang rakus seperti kunu Kiradatan khasiin Ada orang yang pagi-pagi Belum sholat subuh Sudah berangkat Kenapa? Takut terlambat Tidak sholat subuh Sama Dia ini melalaikan Satu perintah dari Allah Kenapa? Karena Kalimat yang ingin disampaikan Puntan kalah dengan syahwat yang ada Saya lanjutkan Shubhad Untuk hari ini Banyak sekali Pemahaman-pemahaman yang ada Mengerikan sekali Tadi khomer ada Terus apa lagi saya sampaikan? Babi Sudah macam-macam Tadi contohnya Quran Yang ini tanya Yang ini tidak tanya Banyak sekali subuhat yang ada Sangat-sangat bahaya Untuk subuhat Belum lagi sampai hari ini Pemahaman-pemahaman Yang keluar daripada syariat yang ada Islam menyebar dengan apa? Dengan pedang Misalnya Islam itu menyebar dengan kerasan Dengan pedang Tidak usah jauh-jauh Indonesia menyebar Islam itu Islam masuk ke Indonesia Dengan perang apa tidak? Tidak Tidak dengan perang Tidak dengan perang Islam masuk ke Indonesia Tidak dengan perang Subhanallah Coba Jangan matang-matang Islam terjadi Awalnya mengaku Nabinya Ada yang mengatakan Quran yang sekarang Tidak asli lagi Ada yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu Ada lebih dahsyat Daripada iblis Kalau iblis dan syaitan Itu dimasukkan Nerakanya Nanti kalau sudah kiamat Kalau Abu Bakar Sama Umar Sekarang sudah di neraka Astagfirullah Ngeri sekali Ada yang mengetahui Tetang goib Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan apa yang ada Ada sebaik-baik infak Itu adalah Menginfakkan dirinya Untuk orang yang dicintainya Walaupun itu bukan suaminya Astagfirullah Bahaya sekali Ini satu hal yang mengerikan sekali Dan ini sudah merasuk Merasuk ke dalam Orang-orang yang ada zaman sekarang Kenapa? Dengan mudahnya media Yang menyebar Maka semakin parah orang Untuk memahaminya Na'udhu billah Sekali lagi saya sampaikan Kalau subhat itu Dirasakan para alim ulama Lebih parah daripada Syahwat Lebih parah daripada syahwat Iya Dan lebih parahnya apa? Lebih parahnya Kalau subhat ini Ketika dia melakukan ibadah Dia tidak sadar Kalau dirinya apa? Salah Tidak sadar Kalau dirinya Keliru Na'udhu billah Kenapa? Ya seperti itulah Dia merasa paling benar Dia oke Dengan pendapatnya Segala macam Na'udhu billah Ini adalah subhat yang ada Contoh Misalnya Apa yang sekarang ini ada Dalam subhat ini Pikiran-pikirannya Apa coba? Subhat yang ada Apa? Bisa kasih contoh? Pemikiran yang mana? Misalnya dengan kataan Semua agama sama Membawa untuk kebaikan Subhanallah Membawa untuk kebaikan Semua agama sama Membawa kebaikan Hati-hati Melalui majlis ini Terserah Ibu bapak Mau mengatakan apa Kepada saya pribadi Khususnya Terserah mau mengatakan apa Tapi Min babi amanatil ilm Daripada amanah ilmu Yang harus saya sampaikan Yang harus disampaikan Usikum wa iya ya nafsi bitakwallah Siapapun yang menghina Siti Aisyah Siapapun yang menghina Para sahabat Siapapun yang Mencemoohkan Al-Quran Itu bukan bagian Daripada orang mu'minin Mu'minat Subhanallah Siap Iya Yang kemarin banyak Rame-rame dengan Idh hadirul khab Idh hadirnya Na'udzubillah Na'udzubillah Bahaya Ibu bapak Jangan dijebak Dengan satu perkataan Tapi kan Bagaimana tergantung Kan macam-macam Golongannya Pernah gak begitu? Ibu bapak pernah denger Gak perkataan itu? Kan macam-macam Ada yang dekat Kesunahnya Ada yang dekat Itu subhan Sudah ada Tidak ada Macem-macem Itu semuanya Adalah Keliru dan bukan Bagian daripada Syariat yang ada Terserah mau pandangannya Apa Bagaimana Bagaimana Coba lihat Daripada akidahnya Lihat daripada Keadaannya Beribadah dengan Cara mukul-mukul Beribadah dengan Di atas apa? Jamrah itu apa? Arang Yang menyala Seperti itu Ini adalah Min babi amanatul ilm Iya Kalau misalnya Dan matan kurang faham Segala macamnya Ini majlis yang sangat simpel Dan sangat singkat Untuk motto bagaimana Silahkan Iya Untuk berbicara lebih panjang lagi Usikumu iya ya nafsi bitak Wallah hati-hati Misalnya Punten Bahasa ini agak kasar Bahasa ini agak kotor Tapi untuk menghilangkan subhat yang ada Kalau misalnya mengatakan Tapi kan Golongan itu macam-macam Tapi kan golongan itu macam-macam Saya sampaikan Punten Saya sampaikan Di majlis yang indah ini Saya sampaikan Persis Kalau ibu Saya tanya Bapak saya tanya Kalau ayam itu Berapa macam Ayam itu Ayam macam-macam Apa satu macam Ada ayam bekisar Ada ayam ketawa Ada ayam pelung Ada ayam boiler Ayam apa lagi Ayam kate Segala macam Ayam banyak Tapi ketika Ada orang bilang Awas Itu tayi ayam Bau Eh tunggu dulu Ayam itu macam-macam Bisa diterima gak Bisa diterima gak Kira-kira Semua mau ayam semahal apapun Kalau tayi kotoknya Tayi kotok Iya Bisa dipahami bunda ya Ayah anda Oh puntan ini subhatin Hati-hati Iya Apapun sumbernya yang mengatakan Quran tidak sama Yang sekarang dengan yang dulu Apapun yang mengatakan Abu Bakar dan Umar itu adalah Orang yang paling berdosa Di dalam agama ini Iya Maka walau bagaimanapun Itu bukan bagian daripada Islam Jangan sekali-kali mengatakan Yang bagaimana dong Semua sama Maka bunda Punten Tidak membenci orangnya Kita cintai mereka Kita sayangi mereka Kita nasihati mereka dengan hikmah Tapi punten Hati-hati dengan ajarannya Dan kita jaga Diri kita Dan keluarga kita Tidak sampai masuk dalam subhat ini Iya Maka dikatakan Subhatu fil afkar Subhat ini akan menyerang dalam pemikiran kita Dalam pola pikir anda Maka anda banyak melakukan satu perbuatan yang kadang-kadang bingung Caranya bagaimana Nah ini dia caranya Jangan fanatik terhadap satu orang guru Datangi guru yang banyak Ini guru ini kiai Pastinya harus tahu Ini dia belajarnya lu dimana nih Ini belajarnya dimana Gurunya siapa Ini penting nih Setelah tahu Oh iya saya belajar sana Oh iya saya belajar Saya belajar Subhanallah Dan punten Katanya-katanya Hikmah Tidak ada permusuhan Tapi harus disertakan dengan rasa cinta yang ada Seandainya bunda Lihat Ada yang dilemparkan Masalah subhat Ibu bapak harus keluar daripada frame tersebut Jadi kalau seolah ketika dilemparkan satu perkataan yang bingung Ibu bapak seolah dimasukkan dalam satu frame itu Setelah masuk disitu Kalau ibu bapak tidak bisa keluar dari frame itu Bisa akan salah Maka pecahkan framenya itu Lalu apa Ibu masuk dalam frame sendiri Kotak sendiri Bahwa jangan sampai masuk dalam kotak itu dulu Itu yang terpenting Kalau sudah masuk dalam kotak itu bisa dimainkan Cepat keluar Kita punya kotak sendiri Simpan Kalau belum punya ilmunya Jawab Bagi ibu bapak yang belum tahu ilmunya Berhak untuk menjawab kata-kata subhat ini Misalnya Dengan mengatakan Apa itu Siti Aisyah? Siti Aisyah itu adalah orang yang bersinah Na'udzubillah Misalnya mengatakan Apa itu yang namanya Umar? Umar itu begini-begini Apa yang namanya itu? Penghinaan gitu Ibu bapak tidak tahu ilmunya untuk menjawabnya Maka ibu bapak katakan Dengan ucapan Tidak demikian Ini subhat Pasti kalian salah Tapi maaf Saya akan saya pelajari Dan saya akan jawab Nanti setelah saya tahu Ini salah Jawabannya gitu bunda Jangan ibu bapak bilang Diam Kenapa diam? Tidak tahu jawabannya Sama Kalau gitu berarti ibu bapak setuju Dengan apa yang dia ucapkan Cara ibu bapak menolak subhat Jawab dulu Salah Minimal ada jawaban dulu buat kita Nih lihat Ayat quran itu ternyata Tidak sama antara satu dengan yang lainnya Ayatnya berbeda Antara ayat ini dengan ayat ini Kan tidak semuanya tahu kan jawabannya kan Maka ibu bapak jangan diam Kalau ibu bapak diam Ibu bapak seolah-olah Tahu kan? Orang islam aja Diam kan? Tidak tahu jawabannya kan? Ayat diam dia Setuju dia bingung Bingung Tapi ibu jawab dulu Tidak saya tidak bingung Saya yakin anda salah Ini subhat yang anda sebarkan Tapi saya Jujur Sedang belajar Saya akan pelajari Dan saya akan jawab sebentar lagi Nanti saya akan Panggil anda Kita akan ngobrol Ngumpul setelah tahu jawaban ini Siap ya saya telepon ya Tantang lagi Siaplah saya telepon ya Dalam hati Siapa yang mau ditanya Tapi Siaplah saya telepon ya Siap Setelah siap saya telepon Nanti siap saya telepon ya Iya boleh Tanya Banyak ustad Banyak kiai Tolong ini gimana caranya Ini saya begini Saya begini Saya begini Oke ngobrol Silahkan Ini begini Kadang-kadang orang mau nanya juga males Iya Mau nanya juga males Oh biarin aja lah Dia salah Tapi harus tahu ilmunya Makanya dengan mengatakan Subhat ini ketika ibu tidak tahu jawabannya Bapak tidak tahu jawabannya Jangan sampai kita berada di kotak mereka Tapi kita berada di kotak Kita sendiri Tidak tahu ilmunya Jawab dulu Kalau anda salah Subhanallah Terlalu banyak Yang namanya subhat Zaman sekarang ini Ada lagi Tanti ada dalilnya Ini ada dalilnya Kalau sesungguhnya Yang namanya Mut'ah ini halal Ini ada dalilnya Kalau sesungguhnya Yang namanya Ini ini ada halal Ini adalah halal Ada subhat lagi Ada subhat lagi Tahu yang namanya Kawin kontrak itu kawin mut'ah kan Dia bilang gini Apa bedanya dengan orang islam yang sekarang Kawin nikah Lihat-lihat perbedaannya Lihat bunda-bunda Ayah anda lihat Kalau kawin kontrak itu Jangan semangat mendengarkannya Kalau kawin kontrak ini Dengan mengatakan Kata-katanya Misalnya dengan walinya Saya nikahkan anak saya Iya Fulan ambil sui fulan Dengan mas kawin Misalnya 1 juta Atau saya nikahkan Untuk 1 minggu Kata-kata disebutkan Iya Untuk 1 bulan Saya nikahkan putri saya Bernama fulan dengan kamu Untuk 1 bulan Dengan mas kawin Blah-blah-blah Dibayar kontan Saya terima 1 bulan Bisa dipahami nih Tapi Lihat nih Tapi buat mereka Tapi kan Kalau memang 1 bulan ini Ternyata Mau diperpanjang Perpanjang aja Nah cocok nih kita nih Panjang 1 bulan lagi Oke 1 bulan lagi 1 bulan lagi Setelah 1 bulan lagi nih Nah cocok kayaknya Perpanjang deh 5 bulan 5 bulan 5 bulan Perpanjang Itu dia Bisa dipahami ya Sekarang Di Ibadah Muminin-muminat Nikahkan Tanpa-tanpa Tanpa ada kontrakan Tanpa ada kontrakan lagi Tanpa ada kontrak Saya nikahkan putri saya Blah-blah Dengan mas kawin Saya terima Saya nikahnya Dibayar kontan Panjang kan Tapi 1 saat Kalau tidak cocok Bisa diputus Bisa cerai Kalau tidak cocok Ada yang menikah Baru 1 bulan Cerai ada 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 yang baru Nikah sorenya cerai Mungkin Saya gak tau itu Tapi kalau dalam masalah fikinya Ada Iya dalam masalah fikinya Seandainya kejadian Seandainya kejadian Karena fikinya itu Sangat ilmu yang sangat Luar biasa sekali Ternyata cerai Ternyata cerai Orang yang menikah Yang seperti kita ketahui Tidak menutup pintu cerai Ketika tidak ada kecocokan Orang yang namanya mut'ah Tidak menutup kemungkinan Untuk berlanjut pernikahannya Bisa dipahami gak ya Maka mereka bilang Apa bedanya Nah Orang mikir Iya kayaknya halal juga nih mut'ah Terail Itu tuh Syubhatnya kena itu Dia syubhatnya kena itu Dia sudah kena ranjau itu Sudah jelas Rasulullah mengharamkannya Lalu mereka ada Ini dulu pernah melakukan Dia pernah melakukan Kan pernah dulu dihalalkan Lalu diharamkan Saat itu saja Tidak boleh lagi Kenapa? Karena Rasulullah Melihat satu hal Yang memang Tidak berada dalam Kebaikan di ujungnya Maka Rasulullah melarang Tidak boleh Tidak boleh Dilarang Subhanallah Gimana kalau misalnya Kawin kontraknya 3 bulan Terus hamil Ayo gimana? Mengkontrak 3 bulan Hamil bagaimana caranya? Nah itu sangat mengerikan sekali Jadi Dengan menyebutkan Syiar Islam Memang adalah Berikah Sepanjang masa Sampai hari kiamat Sampai di sorga Itulah Tapi kalau seandainya Terjadi ketidakcocokan Ataupun ada satu maksiat Yang dilakukan oleh Salah satu diantara mereka berdua Masa harus berjalan terus Maka ada pintu yang namanya Cerai Iya Tapi kalau ini sudah dihentukan Cerainya Kalau cocok panjang lagi Nah itu salah Hal seperti inilah yang dikatakan Apa bedanya coba Kalian nikah Dengan waktu panjang Tapi membuka pintu cerai Kalau kami menikah ditentukan Tapi membuka pintu perpanjangan Apa bedanya Ya beda jelasnya Jelas satu dihalalkan Satu diharamkan Kayak gitu tuh Sekarang disubahat-subahatkan ini Makanya sekali lagi Para alim ulama termasuk Syah Muhammad Hassan Dengan mengatakan Subahat lebih bahaya daripada syahwat Mungkin ini singkatnya yang bisa saya sampaikan Sebetulnya syahwat belum saya sampaikan lebih dalam Lalu subahat ibu bapak baru dikatakan tentang pegangannya Hati-hati dengan yang namanya Apa tadi? Subahat Iya Jadi sekali lagi Subahat ini adalah Yang dikatakan Satu abu-abu Karena kita tidak tahu ilmunya Yang kedua Ibu bapak Pelajari ilmunya Nanti subahatnya hilang Itu pertama Yang kedua Bisa jadi orang Jadi subahat gara-gara Pikiran orang-orang yang pintar keblinger Mensubahatkan sesuatu yang ada Bisa dipahami ya? Caranya mengantisipasinya Pastikan Kumpul di majlis ta'lim Duduk dengan orang-orang yang faham Sering bertanya Jaga keluarga Dan segala macamnya Ikhtitam yang ingin saya sampaikan Saya ingin tahu pendapatnya ibu bapak Ibu bapak pulang dari pengajian sini Tiba-tiba Ketemu uang satu juta di luar Eh keluar Di sebelah sana Ih satu juta nih Pas kebetulan gajian belum turun lagi Ih satu juta Masa orang satu juta nih Puntan Ibu Bapak Apakah dibiarkan saja? Biarkan saja lah Apakah diambil? Mubadir ini Sayang ini Mubadir ini Diambil Sampai ada bilang Dilangkahi tiga kali dulu Akhirnya akan jadi milik kita Apakah sana? Apa dibagaimanakan uang itu? Coba Siapa yang mau membiarkan saja? Biarkan saja lewat Siapa yang mau begitu? Ada gak yang begitu? Ada yang begitu? Berarti mau ambil semua ya? Ya sepakat Setelah diambil semuanya Apakah Mubadir Kalau kita tidak dipakai? Apa kita serahkan kepada siapa saja? Kira-kira yang Yang untuk di jalan Allah Kira-kira Ibu mau bagaimana? Bapak mau bagaimana? Kira-kira Ya mau bagaimana? Diinfakan Iya Itu adalah Kaul yang paling banyak Disampaikan para alim ulama Benar Ambil Jangan dimasukkan sendiri Namun Diserahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan semoga Yang menemuk Yang kehilangannya itu Ikhlas dan rito Dan nanti Akan sebagian Menjadi sedekah Untuk dirinya Iya kan? Tapi kalau ada kata-kata Uh Mubadir ini Bagi dua aja lah 500-500 Saya akan menemukan Saya akan menyampaikan Kan ada jasanya Anggaplah itu adalah Jasa gojeknya gitu Menyampaikan ke rumilnya Buat kebetulan Pas kebetulan nanti kan ada acara apa? Ada acara Semur Semur itu apa sih? Sembako murah Iya ini Kalau rumil itu bahasanya Antik-antik gitu Iya Ada semur Sembako murah Kayak tau semur Semur jengkol aja Semur Sembako murah Ada nanti untuk Kadang-kadang ada Khitanan masalahnya Udah saya masuk Tapi kan lumayan 500-500 Mubadir Tidak Tidak ada bahasa Mubadir Bagi sesuatu Yang bukan milik kita Mubadir itu Kalau milik kita Baru itu namanya Mubadir Ibu punya uang Ibu Bapak punya duit Lalu duit itu Uang itu Diberikan Diberikan sesuatu Yang tidak bermanfaat Misalnya punten Tanpa mengurangi rasa Tanpa mengurangi rasa hormat Dan tanpa mengurangi rasa cinta Contohnya saja Ini sebagai contoh Punya duit Hasilnya sendiri Berikan sesuatu Yang tidak bermanfaat Misalnya apa? Duit diberikan Yang tidak bermanfaat Contohnya apa? Rokok misalnya Iya Berikan ke rokok Itu mubadir atau bukan? Mubadir Karena apa? Uang-uang kita Uang kita Diberikan kepada Sesuatu yang tidak bermanfaat Itu namanya mubadir Itu namanya mubadir Iya Punya kita Tidak digunakan Itu mubadir Ibu sudah bersolek Ibu sudah cantik Malam-malam Bapak cuma ngeliat saja Itu mubadir pak Tidak dilihat Tidak disentuh Itu mubadir Punya sendiri Tidak tapi begitu tiping Lihat Ih itu bedaknya apa itu Nah itu haram itu Itu bukan punya bapak Tapi istrinya dibiarkan Itu mubadir Bisa dipahami ya Bapaknya sudah Wow sudah mandi Malam-malam Susus pakai minyak wangi Rambutnya sudah Wow sudah Asik-asik segala macam Duduk Tiba-tiba mamanya Pak tumben Astagfirullah Cuma tumben aja Itu mubadir ya Mubadir itu Tidak memanfaatkan Sesuatu milik kita Tapi kalau milik orang lain Tidak mubadir Bisa jatuhnya Kedalam haram Oh kalau gitu Ngerokok kita minta orang aja Kepada orang Nah itu juga sama Namanya apa Ini menghancurkan Kebaikan yang ada Mungkin dengan mengatakan Ini ada subhat lagi Tuh lihat tuh Saya akan berhenti Kalau seandainya ada dalilnya Ada gak dalam Al-Quran Hurrimat Alaikumudukhan Gak ada kan Aku haramkan kepada Gak ada kan Rokok gak ada tuh Makanya kalau ketemu di Al-Quran Saya bersih Saya akan jalan Subhanallah Itu pernah kejadian Di depok Di depok Ada datang lagi di masjid Ngariung Kebetulan kami hadir Coba cari Dalil yang mengharampan rokok Ada gak Gak ada kan Kalau Pak Kiyai Kalau ada sih Mengharap warkok Saya berhenti Saya diam Mengharap saya ada jawaban Dari teman-teman Cuma gak ada jawaban Akhirnya teman-teman Ih sih Emang gak ada sih ya Dalam Al-Quran sih Haram menerokok Waduh saya gak puas ini Saya bilang Pak maaf Kebetulan ada jeruk disitu Ada jeruk Ada apel Ada anggur Pak punten Saya mau nanya Ada gak dalam Al-Quran Kalau jeruk itu halal Ohillat lakum burtukol Gitu Ada gak gitu Aku halalkan buat kalian jeruk gitu Wattufah gitu Ada gak Gak ada Kenapa Bapak makan Dia bilang dengan Tapi kan ini Baik Lazib Itulah yang ada Dalam Al-Quran Wuhillalakumutayyibat Wuhurrimat Alaikumul Khabaiz Aku halalkan yang baik-baik Dan aku haramkan yang Buruk-buruk Nah itu buruk Termasuk Dalam khabaiz itu Sementara burtukol Ataupun yang namanya Minuman Makanan yang Bapak minum Buah-buah Itu termasuk Yang apa Yang tayyibat Subhanallah Nah seperti itu Kadang-kadang sekarang Kita ini Alhamdulillah Masya Allah teknologi semakin canggih Dengan nikmat Tolong untuk masalah Subhat ini Jaga baik-baik Karena subhat ini Akan merusak Pola pikir kita Dan akan Salah dalam Pelaksanaannya Bisa dipahami ya Salah mendefinisikan Salah pelaksanaan Saya pernah coba Ikhtitam dari saya Misalnya mengatakan Ibu Bapak Mau beli Bakwan Tahu Bakwan? Tanya Mas Saya mau beli Bakwan? Bakwan Tapi saya enggak tahu Oh gini Bakwan itu ya Itu terigu yang digoreng Tengahnya bulat Itu bolong Kadang-kadang ada coklatnya Kadang ada mayonisnya Kadang ada apa Itu namanya Bakwan itu ya Yang tengahnya bolong itu ya Tengahnya bolong Kira-kira dia beli apa? Beli donat Kena salah definisi Tapi ketika dia beli donat Dia merasa beli apa? Bakwan kenapa? Salah Begitu loh Mah ini Bakwannya Ini ma donat Eh mama enggak tahu Ini Bakwan Bisa dipahami enggak ya? Itulah yang terjadi Sekarang ini Berusaha Umat Islam Dipahamkan Sesuatu yang salah Sehingga praktiknya pun Salah Haji Disubhat-subhatkan Zakat disubhatkan Tanggalan Islam disubhatkan Bikin bingung semuanya Maka itulah pentingnya Mencari apa? Ilmu Maka saya sampaikan Ayahanda bunda Pastikan Orang-orang yang selalu hadir di majlis taklim Itu 99% Merupakan Orang-orang yang akan kita temui Di sorga Allah subhanahu wa ta'ala Iya Ini saja dengan singkat pun Tidak bisa lama-lama Ya untuk menyampaikannya Karena insyaallah hari ini ada Harus mengambil rapot Anak saya di pesantren Disana Mudah-mudahan apa disampaikan Ada manfaatnya Insyaallah kehadiran kita maju Insyaallah subhanahu wa ta'ala Saya lebih cenderung tadi Lebih banyak menyampaikan tentang Subhatnya Walaupun tidak sampai Lebih panjang untuk menyampaikannya Namun intinya Ayahanda bunda sudah dipegang Bahaya subhat itu seperti apa Karena sekarang Subhat ini bisa dibaca Bisa dilihat dengan pemikiran-pemikiran siapapun Apalagi kalau kita sudah alergi Dengan Dengan gelar-gelarnya Itu kan profesor Doktor Kiai Misalnya kan Itu belum tentu Bisa saja dari mulut mereka menyampaikan Subhat Hati-hati Tetap kita harus kembali ke dalam Al-Quran dan Sunnah Dan tetap harus kita belajar Sebanyak-banyaknya Sehingga kita lepas Daripada godaan subhat ini Ini saja Dapat saya sampaikan Sekali lagi mohon maaf Jazakumullah khair Ada pengumuman Kenapa? Oh iya ada pengumuman sebentar Dari Ibu Vera Silahkan Iya iya silahkan Terima kasih Alhamdulillah Bapak Ibu Yang telah hadir pada kajian Pasutri Kita pagi saat ini Alhamdulillah Masya Allah Kita semakin banyak ya Yang yang hadir Untuk kajian Pasutri Bulanan Romil Dan terima kasih juga Kepada Ami Yang juga telah Dengan sabar Dan 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 ini Untuk memberikan Ibu-imu yang yang selalu Selalu aja Baru buat-buat kita semua Dan dan saya itu Menurut saya pribadi Meratakan kalian sama Beberapa informasi Yang saya beritahukan sekarang Adalah Satu kita mohon doa Demi kelancaran Pelaksanaan sebakum murah Dan Dan Baju lah yang pakai Muharra Brumil Yang insya Allah Akan kami adakan Pada hari Rabu Mulai jam 7 pagi Sampai jam 9.30 Karena setelah itu Dari hari Rabu jam 10 Kita akan kajian Dengan Dr. Asya Dahlan Dan juga Kita juga mau Informasikan Kepada Bapak Ibu Yang ingin dasarkan Putra-putrinya Ikut Lomba-lombaan Rumil Ya mungkin Juga bisa menjadi Jika lakal Ataupun Latihan dari Anak-anak rumil Yang misalnya Memiliki Kelebihan Ataupun Kemampuan Untuk misalnya Hafalan Tafis Kurhan Kurhan Ataupun Azan Ataupun Yang-Ibu Yang Putri Untuk Kemampuan Kedua Ahlat Tapi memang Ada kuota Makanya pada hari Sabtu Yang paling Dia ini Keputusan Bapak Ibu Semuapun Kalau misalnya Ada yang Yang ingin dasarkan Putra-putrinya Silahkan Kalau yang sudah Juga bisa Tolong Koronasi Dan sekaligus Kalau ada yang Kurang 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 Jelas Juga bisa Langsung Ditanyakan Kepada kami Semua Dan Untuk Lomba-lomba Ini Insya Allah Gratis Tidak ada Apapun Tapi Kami Insya Allah Kami Menyediakan Seperti Kayak Biagam Ataupun Piala Untuk Anak-anak Yang Insya Allah Nanti Menan Selain Untuk Yang Hafalan Dan Duduk Jadi Masalah ini kan Kalau Mungkin Kalau Bapak Ibu Tahu 17 Agustan Kita Makanan diri Anak-anak Nah ini Mereka duduk Sebelum makan Keputuk Mereka baca doa Makan dulu Terus Selain itu Baru Lomba Seperti itu Kita Kita Coba Sedikit-sedikit Tetap Fun Tapi Tetap Juga Kita Menyinjung Tinggi Praktik-praktik Islami Dari Sejak Anak-anak Kita Kecil Seperti itu Dan Misalnya Ada Bapak Ibu Juga yang ingin Berpartisipasi Misalnya Untuk Menjalankan Sedakonnya Ataupun Ingin Berpartisipasi Untuk Semur Sepakun Murah Maupun Santun Anak Yaktif Yang akan Kami Adakan Satu Minggu Setelah Sepakun Murah Itu Pada Kajian Adi Nanti Tanggal 5 November Mungkin Nanti Adi Juga Bisa Sekarang Sebenar Menyelaskan Mereka Dan Juga Bapak Ibu Yang Menyaksikan Silahkan Itu Ataupun Pada Hari Kamis Kajian Adi Tanggal 5 November Jadi Kami Akan Mengundang Insyaallah Kalau Bisa Semuanya Tapi Takutnya Betrug Dengan Mereka Sekolah Tapi Akan Ada Perwakilan Dari Setiap Majelis Majelis Yang Kami Sebarkan Apakah Mereka Memiliki Data Anak Yaktif Ataupun Anak Do'ah Yang Bisa Kami Santuni Itu Insyaallah Sedang 100 Orang Yang Bisa Tersebut Untuk Itu Begitu Aja Info Dari Saya Dan Setelah Nanti Tutup Dengan Do'ah Mungkin Kita Bisa Sedikit Hidangan Yang Kami Sedihkan Dan Terutih Tidak Maaf Kalau Misalnya Ada Keurangan Dari Persiapan Dan Hidangan Tersebut Terima Masih Wassalamualaikum Wabarak Assalamualaikum Kita Akhiri Dengan Do'a Sebaik Baik Do'a Adalah Do'a Saat Kita Berkumpul Seperti Ini Diantaranya Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Alay Sayyidina Muhammad Allahumma Ya Allah Ya Allah Ya Ya Rahman Rahimin Irhamna 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma Ya Aziz Ya Ghafar Inna Na'udhu Bika Min Al-Hammi Wal-Hazan Wa Na'udhu Bika Min Al-Ajzi Wal-Kasal Wa Na'udhu Bika Min Al-Jubni Wal-Bukhli Wa Na'udhu Bika Min Ghalabati Daini Wa Kahrir Rijal Wa La Hawla Wa Quwata Illa Billahi Al-Ali Al-Azim Ya Allah Ya Ya Rahman Ya Rahim Ya Muqallibal Qulub Thabit Qulub Bana Imanik Ya Allah Engkau Yang Membolak Balikan Hati Manusia Tetapkan Hati Kami Dalam Keimanan Ya Allah Engkau Yang Membolak Balikan Hati Manusia Tetapkan Hati Ini Dalam Kecintaan Kepadamu Ya Ram Ya Allah Engkau Yang Membolak Balikan Hati Manusia Tetapkan Hati Ini Dalam Syariat Dalam Pemahaman Ahli Sunnah Dalam Pemahaman Al-Quran Dan Pemahaman Sunnah Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Muqallibal Qulub Thabit Qulub Bana Alam Habbatik Tetapkan Hati Kami Ini Dalam Selalu Mencintaimu Ya Rahman Rahimin Ya Allah Di Saat-saat Hidup Seperti Ini Berbagai Macam Musibah Tempaan Kepada Kami Dari Pemahaman Kami Yang Menyerang Syahwat Kami Menyerang Subhat Kami Jagalah Kami Ya Rabb Dengan Kecintaan Kami Kepadamu Dan Keimanan Kepadamu Ya Rabb Jauhkan Kami Dari Subhat Yang Mungkin Dapat Menyesan Kami Dan Keluarga Kami Jauhkan Kami Dari Subhat Yang Mungkin Akan Menjatuhkan Kami Kedalam Jurang Kehinaan Mu Rabbana Aatina Min Ladun Karahmat Di Majlis Yang Sangat Indah Ini Mohon Ampun Kami Mohon Maaf Kami Sehingga Mungkin Sampai Saat Ini Kami Belum Bisa Melaksanakan Ibadah Dengan Benar Ibadah Dengan Khusyuk Mungkin Terhalang Dengan Dosa Dosa Kami Baik Itu Karena Syahwat Kami Ataupun Karena Syubhat Kami Ampuni Kami Ya Rabb Maafkan Kami Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Di Penghujung Majlis Ini Kami Angkat Kedua Tangan Ini Khusus Untuk Kami Dan Negara Kami Ya Rabb Berikanlah Curah Hujan Yang Indah Hujan Yang Nyaman Hujan Yang Baik Hujan Yang Penuh Dengan Kenikmatan Atas Rahmat Dan Cintamu Allah Allah Ma'as Kinal Ghaith Allah Ma'as Kinal Ghaith Allah Ma'as Kinal Ghaith Ya Allah Maafkan Kami Mungkin Hujan Tidak Turun Karena Kekeliruan Kami Karena Kesalahan Kami Karena Kami Melakukan Berbagai Macam Kesalahan Karena Syubhat Kami Dan Karena Syahwat Kami Ya Allah Maafkan Kami Maafkan Kami Ya Rabb Ya Rabb Ya Rabb Apapun Yang Kami Minta Pasti Akan Kau Kabulkan Firman Dalam Al-Quran Minta Kau Kepadaku Niscahaya Aku Akan Kabulkan Semua Perahman Hari Ini Dan Untuk Selama Lamanya Kami Hanya Meminta Kepadamu Ya Rabb Rabbana Atina Fid Dunya Hasana Wafil Akhirati Hasana Tawakina Adab Anar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Jazakum Al-Khayr Al-Fusni Istimaikum Al-Kum Al-Hubbu Wa Dua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu An-La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaika Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh